Jangan lupa like, share, dan subscribe 56 tahun, warga desa Gurang Anyar, kecamatan Cermeika Bupaten Gresik, berpenumpang istri bernama Jumiati, 46 tahun, beralamat sama, dan Rumini 51 tahun, kakak dari penumpang asal Kelurahan Manukan Luhur, kecamatan Tandes Kota Surabaya. Mobil tersebut melaju dari barat, berusaha mendahului dari sisi kiri truk Tronton, Bernopol L9723 UI, yang dikemudikan Mujianto 29 tahun, asal desa Kemlagi Barat, kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto. Namun mobil oleng ke kanan berbenturan dengan truk Tronton tersebut, sehingga masuk lajur kanan. Kemudian mengalami kecelakaan lalu lintas lagi dengan truk, Bernopol S9768 UI dari arah timur, yang dikemudikan Sunardi 35 tahun, asal desa Pongpongan, kecamatan Merakurak, Tuban. Kanit Lakasat lantas Polres Tuban, Ibda Eko Sulistiono saat dikonfirmasi menjelaskan, meski kondisi mobil baleno hancur, namun beruntung tidak sampai memakan korban jiwa. Tiga penumpang mobil sedan hanya mengalami luka ringan, dan dibawa ke rumah sakit. Atas kejadian tersebut, sejumlah saksi diperiksa untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Polisi juga telah mengamankan barang bukti terkait kecelakaan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!